Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih sudah mampir ke my channel Yudha 893 Pada video kali ini saya akan membahas CPT sleep Karena terdapat kebocoran Pada seal crankcase dan seal puli belakang Untuk itu teman teman Silahkan ikuti proses Perbaikannya dan sebelum kita Lanjutkan akan saya hidupkan terlebih dahulu Supaya teman teman bisa Memperhatikan kerusakannya Kita coba untuk menghidupkan dulu Sepeda motornya Ini Honda Beat Carbu kita hidupkan Oke kita tahan Untuk rodanya dan kita gas Nah bisa teman teman perhatikan Disini Tidak bergerak Pulinya tidak bergerak Karena ini banyak oli Banyak oli di daerah CPT Nah Penyebabnya adalah Kebocoran seal yang sangat parah Sehingga motor tidak bisa jalan Nah ini kebayang Ngebersihnya gimana Oke ini penampakannya teman teman Penampakan dari kebocorannya Dan ini sealnya Disini nanti kita akan ganti Dan ini juga Untuk seal crankcase nya Untuk bearing Lumayan lah Masih bisa dipakai Oke ini kita cek V belt Ini penuh oli Pastinya selip Terus bagian Loller ya Kita cek Ini untuk lumah loller Untuk lumah loller Coba kita cek dulu ya Untuk lumah lollernya seperti apa Kita masukkan Bosnya Kita goyang dulu Untuk rumah loller Dan bosnya masih Bagus Ini juga masih Aman Masih bisa dipakai Kemudian Untuk bearing Ini lollernya Ini lollernya Udah bukan Selandar ya Tapi masih Bagus Masih bisa dipakai Tapi kayaknya Keringanan gitu Gak tau nanti Kita ukur Berapa gram ini Ya Ini untuk Poli belakang Semuanya Poli semua ya Kita coba puter Untuk Mengetahui suara Bearingnya Untuk Ini Masih Lumayan lah Masih lumayan aman Untuk Untuk bearing Bambunya Baring Baring dalam Gitu kan Aduh Ngebersihinnya Bro Aduh Udah berapa liter Bensinnya Kotor banget Oke Ini proses Kita Untuk Penggantian Apa namanya Seal 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 crankcase Kita Lepas Kita sudah Melepas Bagian Pengunci Kemudian Kita buka Ininya Ini agak susah Harus kita Hancurin dulu Jadi Supaya tidak Memperpanjang Durasi Jadi saya potong Ini kita buka Perlahan Nah ini Jadi kita Hancurin dulu Tadi saya Hancurin dulu Kemudian Untuk Cara membuka Bearing Ini Kalau yang ini Agak Gampang Gak terlalu Sulit Seperti yang Depan Kita tinggal Cunggil aja Bagian ininya Juga keluar Untuk Bearing Untuk Seal Bearing lagi Seal Fully Belakang Oke Sudah Terlepas Seperti ini Bearingnya Kemudian Kita lanjutkan Ke Proses Selanjutnya Ya Kita akan Coba Amplash Ya Nah untuk Bagian As Puli Belakang Kita ini Mencoba Amplash Halus Di bagian ini Takutnya Sudah agak Tergores Supaya Agak Rata Gitu Jadi Nanti Sealnya Bisa Lebih awet Ya Karena Bagaimanapun Kalau Kalau Terjadi Gesekan Ini Pasti Agak Sedikit Terjadi Keausan Jadi Kita coba Untuk Meratakan Bagian ini Supaya Lebih awet Sealnya Oke Jangan Terlalu Apa ya Terlalu Banyak Oke Ini untuk Seal Barunya Kita pasang Ya Untuk Proses Pemasangan Seal Barunya Gampang Tinggal Kita masukin Aja Sini Kita masukin Pelan-pelan Nah Ini kita Pakai Ini aja Dulu Kunci T Jadi Untuk Memasang Seal Ini Jangan Terlalu Apa ya Terlalu Dalam Nanti Kalau Misalkan Terlalu Dalam Nanti Pengalaman Ini ya Pengalaman Kalau Terlalu Dalam Itu Bisa Nanti Bergesekan Dengan Bering 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 Dalamnya Bering Asnya Jadi Yang Pasti Asalkan Permukaan Itu Rata Aja Permukannya Rata Terusnya Seimbang Jadi Gak Boleh Ada Apa ya Namanya Boleh Ada Sebagian Yang Menceng Jadi Harus Seimbang Kita Pakai Ini Aja Apa Namanya Bekas Klep Oke Udah Kita Lanjutkan Untuk Bersihkan Terlebih dahulu Nah Biasanya Disini Kenanya Itu Kalau Enggak Seal Bisa Juga Bering Dalam Dan Kita Coba Untuk Memasang Bagian Ini Bagian Seal Crank Case Kita Pasang Nah Disini Teman Teman Agak Susah Untuk Memasang Ini Harus Benar Benar Sabar Karena Ketika Kita Masukin Agak Ganjel Sehingga Saya Agak Kesulit Ada Agak Sedikit Kesulitan Jadi Intinya Gak Sulit Cuman Kita Harus Sabar Aja Jadi Untuk Masukin Kita Harus Sabar Pelan Pelan Gitu Udah Prosesnya Mungkin Disini Kita Coba Dululah Record Kalau Misalnya Gak Berhasil Nanti Kita Potong Aja Soalnya Kelamaan Nantinya Jadi Ini Sedikit Sedikit Kita Menggunakan Obeng Setting Obeng Min Supaya Gak Ganjol Gitu Gak Bahasa Sundana Nilep Ya Intinya Coba Ajalah Sendiri Gitu Kan Tapi Ini Video Saya Sarankan Bukan Untuk Apa Bukan Untuk Teman Teman Mekanik Yang Sudah Senior Maupun Junior Tapi Ya Ini Untuk Apa Namanya Saya Hanya Sharing Saja Kepada Teman Teman Sekalian Mungkin Ingin Mengetahui Atau Mungkin Ketika Punya Sepeda Motor Pas Dilihat Atau Pas Nyuci Ya Di Bagian Blok CPT Bawahnya Ada Semacam Oli Yang Netes Ataupun Rembes Kemungkinan Besar Ya Ini Yang Harus Diganti Bagian Kulinya Aduh Susah Ya Oke Teman 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 Jadi Langsung Sajalah Kita Potong Videonya Karena Terlalu Lama Jadi Ini Kita Sudah Pasang Untuk Seal Crank Case Sebelah Kiri Untuk Pulli Depan Jadi Untuk Pemasangan Juga Hati Hati Jangan Sampai Tidak Seimbang Jadi Harus Intinya Harus Rata Pokoknya Gitu Jadi Untuk Kalau Misalkan Nanti Teman Teman Di Motornya Di Bagian Bawah Sudah Ada Rembes Sebaiknya Cepat Cepat Nanti Kalau Misalkan Sudah Masuk Ke Bagian Apa Pen Bell Sudah Masuk Ke Bagian Pullenya Piringan Pullenya Nanti Kan Bisa Gerdeg Gejelawannya Bisa Gerdeg Kemudian Yang Paling Parah Seperti Tadi Seperti Motor Ini Bisa Menimbulkan Slip Jadi Digas Aja Motor Tidak Jalan Kayak Pake Kopling Jadi Seharusnya Lebih Cepat Ganti Ketika Ada Kerusakan Sedikit Apalagi Bagian Seal Yang Sifatnya Yang Apa Kerusakannya Itu Gampang Kita Lihat Gampang Kita Baca Seperti Itu Jadi Alangkah Baiknya Kita Ganti Aja Jangan Jangan Nunggu Farah Nanti Kalau Bocor Di bagian Keringkes Otomatis Selain Menimbulkan Kinerja CPT Tidak Baik Ini Juga Bisa Menimbulkan Oli Mesin Berkurang Atau Kalau Yang Belakang Itu Bisa Menimbulkan Yang Kuli Belakang Itu Bisa Menimbulkan Apa Oligarden Berkurang Jadi Kita Tinggal Pasang Aja Tinggal Proses Ini Sudah Proses Pemasangan Ini Proses Pembersihannya Sudah Sudah Dibersihkan Semua Komponennya Aslinya Ini Lama Banget Untuk Membersihkannya Ini Juga Bagian Ini Sudah Kita Bersihkan Nanti Tinggal Kita Pasang Per Komponen Semuanya Jadi Itu Saja Teman Teman Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Selesai Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Wb Terima Kasih Terima kasih.